Intro Baik Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan saya Safidri Dewi Angkreni Dengan NPM 1921010102 Dari kelas B Hukum Keluarga Israel Tujuan saya disini Untuk memenuhi Tugas akhir semester saya Dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional Yang diambil oleh Bapak Idrus Al-Ghivari SKMH Hukum antar kata hukum Dan titik-titik pertalian Biasanya Negara-negara lain masih menyebutnya Dengan istilah conflict of law Atau hukum perselisihan Atau private international law Dalam bahasa Indonesia Yang hukum perdata internasional Apa sih Hukum antar kata hukum itu Disini saya mengambil definisi Menurut Profesor Sudar Duda Utama Beliau membagi harta menjadi dua Yang pertama harta intern Yang artinya keseluruhan kaida Yang menunjukkan aturan hukum mana Yang berlaku Dari peristiwa hukum perdata tersebut Intern disini menunjukkan Tidak ada unsur asing sama sekali Sehingga dibagi menjadi empat kategori Dalam harta internasional Yaitu hukum antar waktu Lalu hukum antar tempat Hukum antar golongan Hukum antar agama Perlu digaris bawah Dalam pasal 131 dan 163 IS Penduduk Indonesia dibagi dalam Berbagai golongan penduduk Yang pertama Golongan Bumi Putra Itu seperti Penduduk Indonesia asli Lalu ada golongan Eropa Berlaku hukum perdata barat Lalu ada golongan Timur asing Sina Itu bagi mereka Berlaku hukum adat Dan hukum perdata barat Lalu yang kedua Harta ekstremnya Artinya Keseluruhan kaida Yang menunjukkan Aturan hukum Mana yang berlaku Dari peristiwa hukum perdata Tersebut Dan pastinya Mengandung unsur asing Di dalamnya Contohnya seperti Perkalinan campuran Adopsi internasional Jual beli internasional Dan masalah keluarga negara Nah disini Definisi tersebut Perlu di garis bawah Tentang hukum mana Yang akan diperlakukan Ternyata ada titik pertalian Yang bisa menjadi titik penentu Yang pertama Titik pertalian klinik Yaitu keadaan Yang menciptakan hubungan Hukum perdata internasional Bisa dilihat dari Keluarga negaraan Keluarga negaraan Domicili Tempat kediaman Bendera kapal Tempat kedudukan Khususnya untuk Badan hukum Dan pilihan hukum Dalam hubungan internasional Langsung yang kedua Ada titik pertalian Sepunder Disini diartikan Untuk memenuhi Atau menentukan Hukum mana yang Akan diberlakukan Dalam persoalan Hukum perdata internasional Bisa dilihat dari Keluarga negaraannya Domicili Bendera Kapal Tempat kediaman Tempat kedudukan Badan hukum Tempat letaknya Benda Tempat dilaksunkannya Perbuatan hukum Tempat dilaksanakannya Suatu Perjanjian Tempat terjanjian Perbuatan Mengelanggar hukum Maksud para pihak Tempat diajukannya Proses perkara Prinsip keluarga negaraan Dan prinsip domicili Disini Negara-negara Di dunia Menganut dua prinsip Yang pertama Prinsip keluarga negaraan Yaitu Status personil orang Baik keluarga negaraan Maupun asing Ditentukan oleh Hukum nasional mereka Lalu ada yang kedua Prinsip domicili Yaitu Status personil Seseorang Ditentukan oleh Hukum yang berlaku Di domicilinya Pada dasarnya Yang disebut dengan Prinsip domicili Adalah Negara Atau tempat menetap Yang menurut hukum Dianggap sebagai Pusat kehidupan Seseorang Atau Center of His Life Pengertian hukum Domicili ini Sesungguhnya Berasal dari Hukum Inggris Hukum domicili ini Didasarkan pada Kediaman Permanen Seseorang Penunjukan kembali Atau Renvoi Dari Kualitas Hukum Perdata Internasional Renvoi Sendiri Artinya Penunjukan kembali Atau penunjukan Lebih lanjut Oleh Kaida-kaida HPI Dari Suatu Sistem Hukum Asing Yang ditunjuk Oleh Kaida HPI Next 40 Timbulnya Renvoi Disebabkan Karena Adanya Anek Sistem HPI Dimana Kita Mengetahui Bahwa Tiap-tiap Negara Di dunia Mempunyai Sistem HPI Masing-masing Hubungan Renvoi Dengan Masalah Kualitas Apabila HPI Indonesia Menunjuk Kepada Berlakunya Hukum Asing Maka Timbul Pertanyaan Yang pertama Mungkin Pertanyaan Seperti Apakah Yang Diartikan Dengan Hukum Asing Tersebut Lalu Apakah Hukum Asing Ini Berarti Hukum Internal Dari Negara Yang Bersangkutan Atau Dalam Pengertian Lebih Luas Bagi Termasuk Kaida-kaida HPI Contoh Apabila Dalam HPI Indonesia Ditentukan Bahkan Harus Digunakan Hukum Belanda Dalam Suatu Perkara Pantas Apakah Yang Dimaksud Hukum Belanda Itu Apakah Hanya Hukum Internal Belanda Yang Mengatur Hubungan Antara Orang-orang Belanda Yang Saja Nah Apabila Dalam Penunjukkan Hukum Asing Itu Tidak Hanya Mengenal Hukum Internalnya Saja Melainkan Termasuk Juga Hukum Hukum Maka Mungkin Terjadi Hukum Asing Ini Akan Menunjuk Hukum Dari Hukum Yang Semula Menjadi Perkara Tersebut Inilah Yang Dinamakan Penunjukan Kembali Atau Renvoi Ketertiban Umum Secara Etimologis Ketertiban Umum Dalam Bahasa Belanda Open Ber Orde Dan Dalam Bahasa Perancis Order Public Sedangkan Dalam Bahasa Anglo Saxon Disebut Public Police Ketertiban Umum Ini Menjadi Bagian Yang Penting Dalam HP Karena Dalam Memperlakukan Hukum Asing Suatu Negara Terkait Dengan Kepentingan Nasional Negaranya Sehingga Hukum Asing Tersebut Tidak Harus Diterlakukan Oleh Suatu Negara Ketika Dianggap Berkentangan Dengan Ketertiban Umum Penyeludupan Hukum Penyeludupan Hukum Terjadi Apabila Seseorang Yang mendapatkan Berlakunya Hukum Asing Telah Melakukan Suatu Cara Yang Tidak Wajar Untuk Menghindari Pemakaian Hukum Nasional Tujuan Penyeludupan Hukum Yang pertama Tujuan Penyeludupan Hukum Adalah Untuk Menghadirkan Suatu Akibat Hukum Tertentu Yang Tidak Dikehendaki Atau Untuk Memujudkan Suatu Akibat Hukum Yang Tidak Dikehendak Lalu Yang Kedua Ada Selalu Ada Unsur Subjektif Yaitu Dalam Bentuk Kendak Atau Niat Untuk Menyeludupnya Sesuatu Ada Sesuatu Yang Tidak Normal Untuk Mencapai Tujuan Itu Lalu Yang Terakhir Ada Seseorang Yang Menyeludupkan Hukum Tersebut Mempunyai Niat Yang Tidak Baik Dia Berkendak Menghindari Kaedah-kaedah Pilihan hukum Merupakan Salah Satu Ajaran Tersendiri Di Bidahan Teori Hukum Perdata Internasional Atau Yang Lazim Disebut Dengan Partij Auton Pilihan Hukum Adalah Kebebasan Yang Diberikan Kepada Para Pihak Dalam Menentukan Atau Memilih Hukum Yang Yang Akan Diberlakukan Dalam Perjanjian Mereka Yang Bersifat Internasional Lalu Ada Batas-batas Dalam Pilihan Hukum Ada Batas-batas Terhadap Pilihan Hukum Pertama Pilihan Hukum Tidak Boleh Bertentangan Dalam Ketertiban Umum Atau Public Police Lalu Yang Pilihan Hukum Hanya Dapat Dilakukan Dalam Hukum Lalu Ada Macem-macem Pilihan Hukum Ada Empat Macem Pilihan Hukum Yang Dikenal Dalam Pembacaan HPI Yaitu Pilihan Hukum Secara Pegas Pilihan Hukum Yang Disebut Presupio Iuris Lalu Ada Pilihan Hukum Secara Hipotesis Teori Pilihan Hukum Terdiri Dari Teori Lex Lossi Contraktus Teori Lex Lossi Solution Miss Lalu Ada Teori The Most Characteristic Connection Hak-hak Yang Telah Diperoleh Konsep Hak-hak Yang Telah Diperoleh Dalam HPI Istilah Hak-hak Yang Diperoleh Sering Disebut Dengan Right And Obligation Creative Abroad Atau Hak Dan Kewajiban Hukum Yang Terdiri Berdasarkan Hukum Asing Yang Menjadi Persoalan Dalam HPI Apakah Hak Dan Kewajiban Hukum Yang Dimiliki Seseorang Berdasarkan Kaida Kaida Dari Suatu Sistem Hukum Asing Tertentu Harus Diakui Atau Tidak Oleh Lex For Itu Menurut Sunaryati Hartono Menurut Profesor Sudar Bukutama Dalam HPI Masalah Fasted Right Ini Dikemukakan Untuk Memasalahkan Sejauh mana Perbuatan-perbuatan Yang Terjadi Terhadap Fakta-fakta Akan Mempengaruhi Berlakunya Kaida Kaida Hukum Yang Semula Digunakannya Fasted Right Dapat Didefinisikan Sebagai Suatu Perbuatan Yang Dilakukan Di Luar Forum Dapat Mendebikan Suatu Hak Yang Melengkap Pada Pihak Penggugat Dan Akan Dilaksanakan Atau Diakui Oleh Forum Tempat Hak Itu Diajukan Sebagai Perkara Persoalan Pendahuluan Pengertian Persoalan Pendahuluan Persoalan Pendahuluan Atau Dalam Bahasa Asing For Rage Inset Faith Bahasa Jerman Incident Or Reject Dalam Bahasa Peransis Merupakan Bagian Teori Umum HPI Yang Di Waktu Akhir Ini Telah Memperoleh Banyak Penghatian Para Sargana Dengan Bagian Lain Dari Teori Umum HPI Terdapat Hubungan Erat Misalnya Dengan Masalah Kualifikasi Dan Renvoi Dengan Masalah Hak Hak yang Telah Dikeroleh Yang Sudah Kita Uraikan Secara Tersendiri Di Atas Lalu Uraian Istilah Apa Yang Dihartikan Dengan Istilah Persoalan Pendahuluan Keputusan Keputusan Terakhir Dari Persoalan HPI Yang Diajukan Di Hadapan Hakim Suatu Negara Tergantung Dari Pemecat Terlebih Dahulu Daripada Persoalan Lain Persoalan Inilah Yang Dinamakan Persoalan Pendahuluan Persoalan Yang Harus Dipecahkan Lebih Dahulu Ini Tapil Kemuka Jika Dalam Suatu Persoalan Pokok Yang Diajukan Di Hadapan Hakim Kalau Menjadi Pasti Hukum Mana Yang Harus Ditergunakan Dalam Menyesalkan Persoalan Pokok Ini Lalu Ada Pembatasan Dari Persoalan Pendahuluan Terhadap Lain-lain Persoalan Yang Berdekatan Yang Pertama Ada Terhadap Telefragen Yang Kedua Ada Terhadap Kualifikasi Penyesuaian HPI Pengertian Penyesuaian Penyesuaian Adalah Suatu Kegiatan Melikuti Suatu Pengertian Hukum Asing Kedalam Pengertian Hukum Atau Terminologi Hukum Sendiri Penyesuaian Itu Melikuti Transpotion Substation Adaption Dan Berdasarkan Suatu Ketujuan Atau Peraturan Transpotion Adalah Pemindahan Dari Hubungan Hubungan Hukum Perbuatan Perbuatan Hukum Atau Pernyataan Kehidak Menurut Suatu Sistem Hukum Tertentu Kedalam Pengertian Pengertian Hukum Lain Subsession Adalah Pengertian Hukum Sendiri Diganti Dengan Pengertian Hukum Asing Yang Sama Nilainya Dalam Hal ini Dilakukan Perbandingan Hukum Adaption Adalah Penghalus Hukum Dengan Mengkombinasikan Pengertian Pengertian Hukum Yang Saling Berkaitan Penyesuaian Harus Dilakukan Berdasarkan Ketujuan Atau Peraturan Timbal Balik Dan Pembalasan Tidak Semua Penulis HPI Memperlihatkan Masalah Ini Masalah Masalah Ini Lebih Memperlihatkan Corak Corak Hukum Internasional Public Daripada Perdata Terutama Di bidang Hukum Orang Asing Kita Saksikan Pentingnya Masalah Timbal Balik Dan Pembalasan Ini Karena Kita Condong Pada Pengertian Luas Mengenai HPI Yang Mencakup Pula Condition This Is Traged Ini Bagi Kita Beralasan Untuk Mempersoalkan Pula Masalah Timbal Balik Dan Pembalasan Ini Juga Di bidang Pengakuan Daripada Keputusan Asing Dan Kemudian Pula Perkenaan Dengan Persoalan Pemakaian Hukum Asing Timbul Persoalan Ini Hukum Asing Yang Oleh Kaidah HPI Hakim Harus Dipergunakan Akhirnya Kita Saksikan Tidak Dipakai Pula Karena Tidak Terpenuh Secara Timbal Balik Atau Harus Dilakukan Pembalasan Pemakaian Hukum Asing Pengertian Hukum Asing Adalah Hukum Yang Berlaku Di Negara Lain Atau Negara Asing Atau Di Luar Nilain Pada Umumnya Hukum Asing Lebih Mengarap Proses Hukum Hukum Asing Dari Negara Lain Pemakaian Hukum Asing Dalam HPI Dapat Dikelompokkan Sebagai Yang Pertama Hukum Asing Dianggap Sebagai Hukum Yang Kedua Atau Regulation Yang Hukum Asing Dianggap Sebagai Bagian Hukum Hukum Nasional Atau Kreatif Atau Convention Pemakaian Hukum Asing Dapat Memunculkan Masa Sebagai Berikut Yang Pertama Apakah Hak Dan Kewajiban Yang Dibiliki Seseorang Berdasarkan Kaedah Hukum Suatu Hukum Asing Tertentu Perlu Atau Tidak Perlu Diakuin Oleh Next Glory Lalu Ada Apabila Hakim Indonesia Menganggap Pemilikan Terhadap Suatu Benda Bergerak Yang Dianggap Sah Menurut Hukum Cina Akan Sah Menurut Hukum Indonesia Sehingga Dapat Dikatakan Bahwa Pengadilan Indonesia Menerima Prinsip Hak Hak Yang Telah Diperoleh Atau Pemakaian Hukum Asing Atau Fester Right Hak Hak Yang Dimiliki Seseorang Atau Suatu Subjek Hukum Berdasarkan Kehidah Hukum Asing Dapat Diakui Dalam Yuridiksi Lex Selama Pengakuan Undang-Undang Tidak Bertentangan Dengan Perpentingan Untuk Masyarakat Lex Mungkin Itu saja Yang bisa Saya Paparkan Saya Akhirin Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih